Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Farid. Saya akan menceritakan ke teman-teman semua pengalaman saya pertama kali di vaksin. Saya akan memberitahukan ke teman-teman semua jenis vaksin yang disuntikkan ke dalam tubuh saya yaitu adalah AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca adalah salah satu vaksin yang digunakan di Indonesia dan juga telah diuji oleh beberapa negara di dunia yaitu adalah Brazil, Inggris, dan Afrika Selatan. Dan vaksin AstraZeneca ini berasal dari virus hasil rekayasa genetika yaitu adalah viral vector. Dan cara kerjanya yaitu adalah menstimulasi atau memicu tumbuh untuk membentuk antibody yang dapat melawan infeksi virus SARS-CoV-19 ataupun virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Dan jika kalian berusia 18 tahun ke atas, untuk melakukan vaksin itu sudah diperbolehkan. Vaksin AstraZeneca ini ada sekitar 63,09% melindungi dari COVID-19. Jadi lebih dari 50%. Otomatis ini sudah sangat teruji. Oke guys, aku pertama kali di vaksin di Jogja. Karena sekarang saya stay di Jogja dan mekerja di Jogja. Itu pada tanggal 22 Juni tahun 2021. Ya, sekitar beberapa hari yang lalu saya pertama kali di vaksin. Karena kami mendapatkan jatah vaksin dari kantor di salah satu rumah sakit terbesar di Indonesia. Dan itu ada di Jogja. Sebenarnya pada saat itu saya tidak ingin melanjutkan vaksin atau tidak ingin di vaksin. Karena saya tahu banget kebalan tubuh saya sangat-sangat minim karena saya mudah sakit. Saya mudah banget kena flu kalau dingin, kena dubu, sinar matahari. Dan itu saya bisa demam, sakit kepala, terus kena hujan sedikit aja. Itu udah bisa demam, terus flu yang sangat lama sekali berakhir berhenti. Dengan alasan tersebut akhirnya saya memutuskan, Oke, aku undur dulu nih vaksin. Karena saya takut drop dan dari cerita teman-teman semua dan ya mungkin teman-teman juga sudah mengetahui banyak berita di luar sana dan ya aku harus nge-keep body aku kan pada saat itu. Tapi, saya bercerita dengan teman saya. Dia adalah seorang dokter di Jogja. Dan dia menyarankan lebih baik di vaksin saja. Karena kita nggak tahu sampai kapan virus corona ini akan berlangsung dan kita nggak tahu juga kapan akan musnah di Indonesia. Jadi, dengan adanya momen vaksin ini, kesempatan bagus untuk saya pribadi bagaimana benteng antibody saya itu nanti bisa menolak jika nanti saya terpapar virus corona. Ya, mana tahu besok saya pulang ke Riau dan harus membutuhkan sertifikat atau surat keterangan sudah vaksin dan saya tidak ada, otomatis saya tidak bisa pulang ke Riau. Dan saya mikir panjang, oke nggak apa-apa akhirnya saya vaksin. Di tanggal 22 itu, kalau nggak salah saya, tepatnya di hari Selasa, saya divaksin sekitar jam 1. di antara takut dengan efek vaksinnya antara nanti aku drop karena pada saat itu saya bekerja jam 3 sore dan nanti pulangnya jam 12 malam. Seperti itu. Akhirnya, bismillah, saya memberanikan diri untuk vaksin. Tapi, teman-teman, saya bilang sebelum vaksin, jangan lupa untuk makan atau minum vitamin dulu. Yaudah, akhirnya saya makan nasi pada saat itu. Setelah itu, akhirnya saya ngambil nomor antrian. Saya mengikuti prosedur yang ada pada saat divaksin. Dan sebelum kita divaksin, itu kita mengisi form dulu, teman-teman. Ada form yang harus diisi, itu banyak banget. Nah, tentang biodata atau identitas sesuai dengan KTP, alamat domisili, dan juga ada beberapa riwayat penyakit yang harus kita isi dan itu harus diisi dengan jujur. Contohnya, tidak memiliki riwayat diabetes atau memiliki alergi, penurunan berat badan yang signifikan dalam setahun, dan banyak banget yang harus kita isi pada saat itu dan itu harus diisi jujur agar nanti ke depannya jika terjadi efek samping yang berat dan itu akan dijadikan sebagai bahan rujukan jika terjadi dampak berat terhadap vaksin ini. Dan akhirnya, teman-teman, ketika saya dipanggil untuk divaksin dan masuk ke dalam bilik itu, seluruh pertanyaan saya lontarkan ke susternya itu. Suss, saya tipikal orang yang mudah rentan sakit, kena hujan, aja saya demam, flu, saya nanti alergi dingin, alergi panas, alergi debu, saya nggak bisa kena ini, kena itu, naik sepuluh tanggal, aja saya tuh udah ngos-ngosan, sudah capek. Keternya bilang, ya tidak apa-apa, karena bapak sudah melakukan tahapan seleksi kesehatan di awal dan sudah ditanyakan semuanya, jadi itu tidak apa-apa. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan, itu ada sekitar durasi berapa menit saya di bilik itu, dan selalu saya konsultasi, saya nervosus, saya takut dengan efek sampingnya, tidak apa-apa, selalu aja ditenangkan dengan hal-hal yang positif. Akhirnya pada saat itu, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, akhirnya disuntik. Jujurly, itu nggak sakit sama sekali. Dan di sana kita diberikan 3 butir parastamol sebagai obat penurun panas jika demam. Ketika sudah jam 8 malam, saya sudah mulai merasakan hawa panas di dalam badan saya, seperti ingin demam. Seperti itu. Dan kepala saya itu mulai ngerasain puyeng, nggak fokus lagi untuk bekerja. Dan pada saat itu, saya selalu berpikir positif, 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 positif. Dan akhirnya, saya check lagi teman saya yang dokter, dan dia bilang, minum obat. Yaudah, akhirnya aku minum parastamol. Walaupun gejalanya masih sangat sedikit pada saat itu, saya tidak mau mengambil risiko apapun jika terjadi demam. lumayan tinggi paginya, dan demam saya makin tinggi pada saat itu, dan saya nggak ada termometer untuk melakukan pengecekan berapa suhu panas di badan saya, tapi lumayan tinggi pada saat itu. Dan saya mulai merasakan kedinginan, flu, sakit kepala, dan yang disuntik yang sebelah kiri, itu nyeri otot banget. Sakit banget. Kalau saya gerakkan seperti ini, masih ada rasa ngilu sakitnya, seperti itu. Yang di sebelah kiri, itu mulai sakit banget. Dan badan-badan saya itu mulai, rasanya itu mulai nyeri otot, seperti itu. Dan kembali lagi dong, karena saya memiliki teman di sini, seorang dokter, saya kembali lagi konsultasi dengan dia, dan dia bilang, jangan lupa, minum parastamol, sarapan dulu, dan beli obat nyeri otot. Saya minum vitamin, saya minum susu, saya minum obat parastamol, dan itu berjalan satu hari. Di hari kedua setelah saya vaksin, saya belum sembuh total dari demam, dan sakit kepala, dan nyeri otot di lengan sebelah kiri ini, teman-teman. Tapi sudah mulai berkurang. Jujur, sudah mulai berkurang. Tapi saya selalu kontrol, overthinking saya, always be positive thinking, dan ya, harus istirahat dengan tepat dan benar, dan tidur 8 jam saya terapkan. Karena pada saat itu, saya libur 2 hari. Bahkan teman-teman kerja saya yang lain, mereka mendapatkan cash yang begitu sangat berat sekali, setelah divaksin. Itu ada yang alergi, seperti di sini itu, seperti alergi merah-merah, dan itu tuh datangnya pagi sampai siang. Kalau udah sore itu udah hilang. Terus teman kantor saya juga menggigil, kedinginan, demam tinggi, kepala pusing, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini badan tuh sakit semua. banyak banget dampak ataupun efek samping dari vaksin ini yang ditimbulkan di dalam diri seseorang. dan for your information guys, vaksin ini tidak semerata gejalanya itu sama. Bahkan teman saya, dia tidak mendapatkan dampak apapun. Hanya nyeri sedikit, dan body dia seperti tidak terjadi apapun. Dan kemungkinan besar, dia memiliki antibody yang kuat pada saat itu, dan tidak ada demam, sakit kepala, flu, tidak ada sama sekali. Nah teman-teman, apa saja sih yang hal yang harus kalian persiapkan ketika kalian ingin melakukan suntik vaksin nantiknya di daerah kalian masing-masing. Pertama, satu hari sebelum vaksin jangan pernah kalian begadang, minum vitamin yang rajin, dan makan nasi sebelum vaksin. Karena itu akan mendorong imunitas kalian, kekebalan tubuh kalian, dan jika kalian memiliki asam lambung, atau emas seperti saya, itu akan berpengaruh nantiknya after divaksin. Dan apa saja sih hal yang harus kalian lakukan kalau kalian setelah divaksin. Yang pertama tentunya kalian harus minum-minuman yang sehat, jangan yang mengandung alkohol dulu. Yang kedua, makan buah. Yang ketiga yaitu adalah minum vitamin. Karena ini benar-benar sangat berpengaruh sekali. Aku udah merasakan, kalau aku tidak bisa backup pada saat itu, mungkin saya sudah sama berjalannya dengan teman-teman saya yang lain, yang demam tinggi, yang mungkin saya nggak bisa beraktivitas normal pada umumnya di satu hari dan dua hari itu, ya walaupun saya sedikit drop pada saat itu. Tapi yang terpenting yaitu adalah, jangan overthinking, and always be positive thinking, teman-teman. So, teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan di vlog ini. Semoga cerita saya ini bermanfaat, dan mengedukasi teman-teman semua. Yuk, kita berdoa. Semoga di tahun ini, COVID tidak akan datang lagi di Indonesia, dan bahkan sudah musnah di seluruh dunia, dan kita bisa beraktivitas normal kembali. So, teman-teman, thank you so much for supporting my YouTube channel. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di bawah, aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan informasi di channel ini. Terima kasih telah menonton!